Intro Cerita berawal ketika tentara angkatan darat India terlibat peperangan di sebuah gunung Mereka menuju ke bunker terakhir yang harus dikuasai Namun perjuangan itu tak mudah karena mereka menjadi sasaran empuk penyerangan Kendati demikian, sang kapten memutuskan tetap maju menghadapi resiko apapun termasuk kematian Adegan mundur di tahun 1985 ketika seorang anak bernama Vikram Batra berkelahi dengan remaja yang lebih tua darinya Awal perkelahian mereka disebabkan karena bolanya yang diambil Sehingga ia berani melawan meskipun jelas memiliki postur yang lebih kecil Semenjak saat itu, Vikram dikenal sebagai anak pemberani yang tidak takut pada apapun Ia bercita-cita menjadi tentara dan bertekad akan mewujudkan itu semua seperti tokoh pahlawan yang sering dilihatnya Bahkan ketika semua teman yang mengenakan seragam sekolah, Vikram berani memakai seragam militer di hari upacara Setelah melewati berbagai rintangan selama 21 tahun, Vikram berhasil menggapai cita-cita yang ia impikan sejak kecil Di usianya yang terbilang muda, ia menyadang dua bintang di pundaknya Sebagai letan senapan jamu dan kasmir yang ditempatkan di Sopore Ia pun dipertemukan dengan Kapten Rajib Kapur dan Wakil Bansi yang akan mengantara dalam penugasan pertama di militer Sesampai di markas, ia dikenalkan dengan komandan kompi Delta yang bernama Mayor Subo Ada pula letan Sanjib yang disapa Jimmy dan beberapa senior lain yang akan menjadi rekan satu timnya Tugas utama mereka adalah menguasi teroris yang menyerah dan melumpuhkan militan yang masih aktif Mereka juga mempunyai banyak informan yang tersebar dan dipastikan rutin memberi informasi penting Satu bulan kemudian, sikap ramah dan santun yang Vikram miliki membuatnya sangat mudah beradaptasi Ia tidak hanya menjalin kedekatan dengan anggota tim, tapi juga kepada penuduk sipil Namun ternyata Jimmy justru menegura karena sikap itu dianggap bisa membahayakannya Selepas itu mereka menampilkan tugas untuk memeriksa identitas pengguna jalan Akibat aksi terorisme yang marak terjadi Dimana saat proses pemeriksaan berlangsung, Vikram menjadi orang pertama yang menyadari pergerakan satu mobil yang berniat kabur Refleks ia pun mengejarnya tanpa mengetahui bahwa mereka adalah komplotan bersenjata Akibatnya semua warga berhamburan keluar untuk menyelamatkan dirinya Beberapa tentara membantu evakuasi, sementara Vikram tetap maju mendesak musuh Dan mengabaikan peringatan Jimmy agar berhenti menembak untuk menjaga adanya korban Serangan demi serangan pun terus berbalas hingga Jimmy hampir tewas Jika satu detik saja ia terlambat menolongnya Dan tidak hanya berhasil menyelamatkan nyawanya, Vikram mengagalkan kaburan teroris sekaligus menangkap satu yang tersisa Jelas laksi Vikram patut diapresiasi karena menyelamatkan semua warga dari ancaman Namun Jimmy melakukan hal sebaliknya dan kembali memberinya peringatan keras atas kasus pelanggaran perintah Setelah kejadian itu semua pasukan memuji tindakan beraninya Dan mengaku akan sangat bangga jika Vikram menjadi pemimpinnya Hingga kemudian percakapan mereka diinterupsi ketika Jimmy datang Dan dengan tulus mengucapkan rasa terima kasih karena telah menolongnya Vikram memang bersalah dalam melanggar perintah Tapi dia juga berhasil mengangkat nama baik resimen Sehingga Jimmy mengizinkan hanya memanggil namanya tanpa emel-emel senior Saat jam istirahat Vikram membaca surat dari Dimple Kekasihnya yang dikenalan sejak di bangku kuliah Mereka hanya berpacaran dalam waktu singkat Karena Vikram harus berpisah menempuh pendidikan di militer Pada awal hubungan mereka berjalan seperti pasangan romantis pada umumnya Tetapi semenjak ayah Dimple mengetahuinya Hubungan keduanya mulai retak karena ayahnya tidak memberi restu akibat kasta yang berbeda Vikram dari orang yang tergolong biasa Sehingga sang ayah menjodohkan Dimple dengan pria pilihannya Keadaan itu membuat ia memutuskan bekerja di armada laut Dengan gaji yang pasti akan mampu menafkahi hidup mereka Sementara di satu sisi juga Ia terpaksa harus mengubur mimpinya menjadi seorang tentara Di sanalah teman yang bernama Sani berusaha mengingatkan Bahwa ia tak boleh mengorbankan cita-cita yang pasti akan disesali suatu hari nanti Dengan berbagai pertimbangan Vikram mengakui tentang rencananya bergabung dengan Angkatan Darat India Dimana Dimple merespon dengan kecewa Dan memutuskan hubungan sepihak sampai Vikram benar-benar mewujudkan semua perkataannya Kembali di tahun 1998 Vikram mendapatkan pujian dari Mayor Subuh karena berhasil menangkap Ataullah Anggota teroris yang dikepali oleh orang kejam bernama Haider Mereka pernah melakukan pembantaian Dan merupakan otak penyerangan di peran kota yang mengakibatkan banyak korban Esok harinya Haider menghukum anak buahnya yang dituga berpihak pada India Tak tanggung-tanggung, 4 orang itu langsung ditembak mati tanpa rasa kemanusiaan Bahkan setelah menghilangkan nyawa manusia Mereka berencana balas dendam terhadap pasukan India atas kematian 13 anak buahnya Tak butuh waktu yang lama Para tentara dikejutkan dengan penemuan 4 mayat yang digantung oleh Haider Dan salah satunya adalah orang mereka Oleh sebab itu, Letan Kolonel Josie selaku pimpinan komando Langsung menugaskan Subuh agar mengambil langkah yang cepat Ketika malam harinya, Vikram dan Basie melakukan patroli dengan melewati pemukiman penduduk Dimana Paman Gavur, selaku warga yang dikenalnya, tiba-tiba datang menemunya dengan wajah ketakutan Beliau mengantarkan dia untuk menemui putranya yang bernama Arslan Dan memberitahu bahwa Arslan telah berkomplet dengan Haider Namun ia ingin keluar dari sana dan terlalu takut untuk mengambil tindakan Alhasil Vikram mau membantunya Tetapi Arslan harus tetap berada di organisasi sampai ia mendapatkan izin operasi dari atasannya Atas informasi yang diberikan oleh Arslan Pasukan India menyerbu lokasi di mana Haider menyimpan persenjataan Namun meski telah menyita banyak senjata Misi tersebut belum dikatakan berhasil karena mereka masih harus pergi ke tempat berikutnya Ketika masih dalam perjalanan, rombongan kambing menutup jalur hingga konvoy mobil harus berhenti Dan sebelum mereka berhasil pergi dari sana, tiba-tiba saja Ledakan itu disusul oleh kemunculan teroris Haider yang mengepung mereka dari berbagai arah Dimana barisan tentara India tumbang dengan cepat Sehingga yang tersisa mulai bergerak dalam posisi bertahan Sebagai penembak terbaik dalam kompinya, Vikram maju mengadang roket yang hampir melesat mengenai mereka Bahkan dalam waktu yang singkat, ia mampu membalik keadaan dengan membalas serangan sampai pertahanan musuh porak-poranda Nah, ketika baku tembak masih berlangsung, Bansi gugur akibat luka tembak di kepalanya Kematian itu pun membuat amarannya sangat memuncak Dan mengakhiri pertempuran dengan kekalahan musuh yang kabur memalukan Tak ingin anggota kompinya kembali mati, Vikram menemui Arslan untuk bertanya lokasi persembunyian Haider Dimana Gavur menolak pekerja sama karena khawatir sang putra dibunuh jika ketahuan menjadi informan Namun putranya rela memberi informasi secara cuma-cuma Dan memilih mati membantu tentara dibandingkan di tangan para teroris Berbekal keterangan tersebut, Vikram melaporkannya pada sang komandan tanpa memberitahu identitas asli informannya Dan setelah memperkirakan jika mungkin lokasi itu adalah jebakan Ia berkata berani mengambil konsekuensi melepaskan bintangnya Oleh sebab itu, ia diperintahkan membentuk tim tanpa Jimmy Lantaran komandan Josita ingin lepas dua perwira terbaiknya Singkat waktu sebelum Fajar menyingsing, Vikram memimpin pasukannya turun ke lokasi sasaran Sampai menemukan persembunyian teroris yang terkonfirmasi menggunakan senjata Melihat hal tersebut, ia memberikan perintah mengepung semua area Dan melaborkan pada komandan bahwa pasukan telah siap pada posisinya Namun sayangnya, Josita memberikan izin menyerang karena Heider yang menjadi target utamanya belum terlihat Maka sebagai seorang pemimpin, Vikram harus mengambil keputusan cepat Karena satu-satunya cara melihat target adalah masuk ke dalam Dan meskipun tidak mengantongi izin Ia negat bergerak mendobrak pintu berdasarkan instingnya semata Bahkan walau belum mengetahui jumlah musuh yang harus dihadapi Sampai sejauh ini tembakan mereka tak pernah meleset dan tidak pula memberikan kesempatan musuh untuk membalasnya Lantas semakin dalam mereka memasuki tiap hunian penduduk Vikram menemukan satu orang berpakaian hitam yang terlihat mencurigakan Dimana dia adalah Heider yang menyamar Sehingga keduanya langsung terlibat pertarungan satu lawan satu Setelah berbalas pukulan dalam posisi yang imbang Pada akhirnya Heider mampu dikalahkan dengan satu tembakan yang mengakhiri misi mereka Selepas penugasan tersebut Vikram sukses menjadi pusat perbincangan karena keberaniannya lagi-lagi mengharumkan nama resimen Dengan begitu ia pun mendapatkan jatah cuti Dan diharapkan segera kembali karena militer sangat membutuhkannya Di saat Vikram dalam perjalanan pulang Musuh telah naik ke pegunungan untuk menyusup ke India Dan siap menguasai kasmir dengan kekuatan yang jauh lebih besar Sesampai di kampung halaman yang terletak di Palampur Orang pertama yang Vikram temui adalah kekasihnya Bahkan karena hanya memiliki waktu libur selama tiga hari Vikram langsung menikahinya dengan menggunakan tradisi perkawinansi Mereka pun memanfaatkan waktu singkat itu dengan saling melepas rindu Dan memadukasi bagaikan dua orang yang dimabuk asmara Di hari ketiga masa cutinya Ia kembali ke rumah untuk menemui keluarga beserta teman dekatnya Di sana ia mengetahui berita tentang penyusupan Pakistan Sampai Laitan Kalia selaku Juniora diutus dalam misi Namun meskipun perang Kargil sudah ada di depan mata Vikram berkata pada Sunny bahwa ia akan kembali lagi setelah mengibarkan bendera India Sebelum berangkat ke markas Ia pun menyempatkan waktu menemui Dimple untuk berpamitan Mereka saling berpelukan penuh rasa haru Karena setelah melangkakan kaki meninggalkan tempat ini Tak ada yang tahu peperangan apa yang akan ia hadapi Juni 1999 Satu tahun setelah kembali bertugas Tentara India mendapatkan berita duka tentang kematian Laitan Kalia yang ditangkap Pakistan Jenajah tersebut telah diserahkan Dan hasil otopsi menunjukkan bendera Pakistan melakukan penyiksaan yang kejam Kematian itu juga menjadi titik balik perlawanan India Sehingga pasukan senapan Jamu dan Kashmir dikirim untuk menjadi pasukan cadangan Mereka hanya bertugas menunggu perintah selanjutnya Karena India telah memiliki tim utama Ketika Vikram dan timnya baru saja tiba Mereka diberikan kejutan berupa gempuran meriam musuh Hal tersebut menyebabkan kekacauan yang hebat Para korban berjatuhan layak ke lautan mayat Hingga yang masih bertahan segera mencari tempat perlindungan Sesaat setelah markas dibuat hancur total Tentara India memulai proses evakuasi yang memakan banyak korban jiwa Dimana salah satunya adalah Jassi Rekan satu tim Vikram yang ikut dewas akibat serpian peluru yang menembus di punggungnya Hari itu pun menjadi hari terberat bagi mereka Karena menyadari betapa perang bisa dengan mudah merebut orang-orang terkasihnya Siring berjalannya waktu Komandan Jossi memeritahukan bahwa gini mereka bukan lagi pasukan cadangan Melainkan dipilih menggandikan pasukan utama untuk berperang Beliau juga langsung memberikan santi komunikasi radio bagi setiap orang Dimana Vikram diberikan nama sersah yang berarti Raja Singa Pasukan pun berangkat ke posisi depan yang menjadikan markas utama Dan dijelaskan tentang misi merebut poin 5140 atau puncak gunung yang dikuasai Pakistan Selain disulitkan dengan ketinggian gunung yang mencapai 17 ribu kaki Mereka harus bergerak pada malam hari karena musuh berada di tempat yang strategis Lantas setelah melewati pegulungan yang terjal dan gelap gulita Pada akhirnya kedua tim tiba secara bersamaan Dimana Vikram memimpin kompi Delta untuk menyerang sisi selatan Dan Jimmy memimpin kompi Bravo untuk menyergap lewat sisi timur Maka setelah melebarkan kode yang hanya bisa dibaca oleh sesama pasukan Mereka pun memberikan serangan kejutan yang tak mampu dibendung oleh musuh Sontak saja tentara Pakistan dibuat kewalahan karena India menyerbu dengan kekuatan penuh Mereka terus bergerak menguasai tempat itu Bahkan dengan keberanian yang sangat berapi-api Vikram maju hanya seorang diri bagaikan sang kesatria perang Pada akhirnya semangat dan tekad patriotisme yang mereka bawa mampu mendepak Pakistan Sehingga bendera India berkibar tanpa adanya korban jiwa Baik Jimmy maupun Vikram, keduanya melaporkan kode kemenangan yang membuat sang komandan bangga Oya eso, we did it Atas kesungguhan dan keberaniannya dalam bertugas Vikram dianggap menjadi kapten yang sangat dihormati Ia pun mendapatkan simpatik dari publik, keluarga Dan yang paling penting adalah ayah dimpel yang menonton wawancaranya lewat TV Sementara itu Pak Kisan menolak mengambil jenajah tentaranya Sehingga India menguburkan mereka demi rasa kemanusiaan Dengan begitu misi Vikram pun dianggap selesai Sampai ia diperbolehkan istirahat bersama kompinya Namun ketika komandan Joshi memberitahukan Bahwa kompil lain akan melanjutkan misi merbot 4875 Vikram yang tak ingin menyanyiakan kesempatan mengajukan dirinya untuk bergabung Kemudian ia pun menghubungi dimpel melalui nomor telepon rumah yang diangkat oleh ayahnya Tetapi situasi tegang antar keduanya sudah berubah Karena sanganya tidak lagi menentang hubungan mereka Disanalah dimpel mengucapkan selamat atas aksi pahlawannya Sehingga Vikram berjanji akan merayakan pernikahan mereka setelah misi ini selesai Tepat di hari hal penyerangan Vikram memberikan pidato membarai yang membangkitkan semangat pasukannya Karena jika mereka bisa menguasai puncak terakhir yang dikuasai Pakistan Maka perang kargil dipastikan akan selesai Seingat waktu saat Vikram tiba di medan pertempuran Ia pun mendapat pengarahan dari kompis sebelumnya mengenai dua banker berbahaya Hal itu membuatnya bergerak menggunakan taktik tiga arah Dan menyerbu secara bersamaan dengan granatnya Cara itu pun mampu membawa bol pertahanan hingga satu banker berhasil dikuasai Namun adu tembakan masih berlangsung sengit Hingga menyebabkan satu prajurit tumbang dengan luka parah di kakinya Saat itulah Vikram tak membiarkan anak buahnya berjuang sendirian Melainkan rela menolongnya meskipun taruhannya adalah nyawa Selesai dengan banker pertama Mereka lanjut mendaki godong dengan jalur ekstrim yang dikelilingi banyak batu tajam Tetapi atas kerjasama tim yang baik Mereka mampu menghancurkan satu lagi banker Pakistan Dari situlah mereka mengira bahwa situasi telah aman terkendali Sebelum tiba-tiba Menyaksikan orang-orang yang tewas mengenaskan Vikram tak bisa berlarut dalam kesedihan karena maju ataupun tidak Posisi mereka tetaplah berada di ujung tanduk Berbekal satu buah granat Ia berlari mendekat ke arah target diikuti semua pasukannya Untuk sesaat 4 bangkar berhasil lancur hingga perang diduga telah selesai Namun ternyata perjuangan masih berlanjut karena tempat itu merupakan sarang terakhir musuh Maka Vikram pun langsung menghubungi sang koma dan pria situasi yang menimpannya Dimana Josie merespa dengan sebuah berita Bahwa Pakistan akan mendatangi pasukan bantuan Mendengar hal tersebut Ia memerintahkan mereka mengambil posisi karena akan menyelesaikannya dalam waktu 15 menit Namun ketika ia menempatkan anak buahnya memegang RPG Niat itu harus gagal ketika muncullah tembakan dari seorang sniper Lagi-lagi ia nekat menolongan meskipun posisi itu membuat ia menjadi buruan sniper berikutnya Dimana saat proses penyelamatan berhasil dilakukan Vikram menyadari bahwa ia baru saja mengalami luka tembak Mengabaikan semua rasa sakit yang ia alami Vikram tetap maju ketika serangan bertubi-tubi menembus di tubuhnya Hingga saat ini ia meluncurkan serangan terhadap sniper Secara bersamaan Vikram ikut ditumbangkan Di detik-detik masa kritisnya ia menyaksikan sisa pasukannya menyerbu bangkar terakhir Sampai benera India berkibar sesuai janjinya selama ini Menyusul kemenangan India Proses pemakaman Vikram diringi dengan penduduk palampur Kematian Vikram menjadi warisan luka yang mendalam bagi keluarga, teman-teman maupun seluruh rakyat India Ratusan orang bahkan menangisi kepergiannya Dan mengingat kembali betapa keberanian yang sangat berjasa dalam perang Kargil Di sana pula Dimple terlambat datang dengan memakai selendang di hari pernikahannya Namun hadir Raya di sana bukan menyambut ke pulangan Vikram Melainkan mengantarkan ia untuk pergi selamanya Kisah perjuangan Kapten Vikram Batra sangat menginspirasi Karena pada awal ia bukanlah siap sampai dengan latar belakang keluarga yang bisa dikatakan rendah Namun di akhir hidupnya Vikram menjadi sosok pahlawan abadi yang dikenal jutaan masyarakat Setelah kematiannya, sang ayah mendapatkan mendalipar hampir cakar atas perjuangan anaknya Sementara Dimple masih menjadi seorang guru dan memutuskan belum menikah sampai saat ini Wah setia banget ya Saya iri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi Terima kasih telah menonton!